Nilai tukar rupiah di pasar spot belum mampu bangkit dan masih bertahan di zona merah hingga tengah hari ini pada 22 September 2020. Rupiah spot berada di level 14.764 per dolar Amerika Serikat. Ini membuat rupiah melemah 0,43% dibanding penutupan Senin 21 September 2020 di 14.700 per dolar AS. Walaupun begitu, pergerakan rupiah sejalan dengan mayoritas mata uang di kawasan. Hingga pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat, won Korea Selatan masih menjadi mata uang dengan pelemahan terdalam di Asia setelah turun 0,46%. Diikuti ringgit Malaysia yang melemah 0,36% terhadap The Green Bank. Berikutnya, ada peso Filipina dan baht Thailand yang sama-sama terdepresiasi 0,13%, disusul dolar Taiwan yang koreksi 0,09%. Kemudian ada rupee India yang terlihat turun 0,02%, serta dolar Singapura pun melemah tipis 0,01% pada tengah hari ini. Sementara itu, yuan China menjadi mata uang dengan penguatan terbesar di kawasan setelah naik 0,29%. Disusulian Jepang, uang menguat 0,12% terhadap dolar AS. Sedangkan dolar Hong Kong masih bergerak stabil di siang ini. Jepang, uang menguat 0,12% terhadap dolar AS.